Suasana duka menyelimuti keluarga Wahyu Dian Silviani, 34, dosen Universitas Islam Negeri, UIN, Raden Masaid Solo, korban pembunuhan yang dilakukan oleh Kuli Bangunan Berinisial DF, 23, di dalam rumahnya Perumahan Graha Sejahtera, Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ibu dan ayah serta adik-adik korban tidak kuasa menahan kesedihan meski mereka mengikhlaskan saat jenazah Dian Dosen UIN tewas masuk ke dalam liang lahat. Ayah korban Profesor Mohasil Tamzil mengungkapkan dalam kesehariannya korban dikenal baik, sopan santun, dan mudah bergaul dengan siapapun sehingga ia tidak terima perkataan pelaku membunuh anaknya hanya gara-gara sakit hati. Si pelaku katanya sakit hati gara-gara dikatain dengan kata yang tidak wajar. Kalau saya lihat, saya lebih tahu bagaimana Bahafiur anak saya, anak saya ini orang yang tidak banyak bicara. Kalau muncul kalimat bahwa dia marah gara-gara dikatain kayaknya tidak. Kini Tamzil berharap pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dan tidak percaya sepenuhnya dengan pengakuan pelaku pembunuhan dosen UIN tewas. Ia menduga pelaku merupakan orang suruhan dari seseorang. Selain itu, ayah korban menuturkan, sebelum pembunuhan yang terjadi pada anaknya itu, korban sempat menceritakan apa yang sedang dialaminya di Solo. Terima kasih. 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 Terima kasih.